kita akan merasuki Tafsir surat Yasin ayat yang ke-28 sampai ke-40 Tadi sudah kita baca, saya baca perayat, kemudian kita baca perjalanan cuman Tafsirnya dan urusan mereka ini tidak lagi membutuhkan turunnya tentara dari langit untuk menganggap mereka setelah penduduk negeri itu membunuh laki-laki yang menasihati mereka ini kita ingat yang kemarin, itu apa, peristiwanya, kisahnya masih penulisai itu apa, kisahnya, akhirnya apa, penasih yang menasihati itu yang datang terkopo-kopo dari ujung kota bergegas menemui kaumnya, meyakinkan mereka supaya beriman kepada tiga orang rasul itu akhirnya mereka membunuh laki-laki itu dan akhirnya laki-laki masuk surga dan betapa kasiannya laki-laki terhadap kaumnya yang tidak bisa menerima nasihat sehingga akhirnya menyebabkan mereka malah membunuh kaumnya sendiri itu laki-laki yang datang dari kejumpotan mereka nah setelah itu, apa akibat atau dampaknya akibat yang akan mereka rasakan karena mereka telah membunuh orang yang soleh yang menasihati mereka maka maka kaumnya sudah tingkat kejahatannya separa itu ya tingkat kedolimannya sudah seperti itu maka urusannya sudah tidak lagi apakah masih butuh setelah tiga orang rasul didatangkan apa kemudian masih butuh penguat berikutnya yaitu misalnya apa ingzali jundim minas sama yaitu misalnya dengan apa apa perlu diturunkan malaikat untuk meyakinkan mereka ini tiga rasul tidak mempan diingatkan saudaranya sendiri sekau mereka enggak mempan juga malah dibunuh maka pertanyaan apakah perlu didatangkan malaikat untuk meyakinkan mereka supaya kejalanan yang benar maka atas al-teratin itu turunlah ayat ini ayat yang ke-28 ini wa ma'amzal alamu bihimi ba'dihi mincuti menas sama jadi enggak perlu lagi tidak butuh lagi turun kepada mereka yaitu pasukan dari langit pasukan malaikat li'adabi ba'da kotrih merujudin nasih lahu setelah kaum tersebut membunuh laki-laki juga merupakan kaumnya sendiri yang menasihati dengan tenus ikhlas supaya mengikuti ikutilah tiga rasul yang mereka mengajakkan itu bukan minta upah tidak ada kemasrahatan duniawi sama sekali ikuti mereka nah maka watakdimim rusulahu dan disambil membunuh kaumnya sendiri mereka tetap mendustakan tiga rasul yang datang kepada mereka bahkan bahkan mereka lebih lemah lagi lebih hina lagi maksudnya apa itu sudah sangat sudah sangat keterlaluan ya satu kampung didatangi tiga orang rasul diyakinkan oleh salah satu diantara warganya tetap menolak dakwah tiga rasul tadi itu itu sudah seburuk-buruknya sikap sudah kepala bagus sudah keras hatinya ya sehingga hatinya kalaupun diturunkan malaikat ya tidak ada manfaatnya tulannya seperti itu sudah bebal sudah keras kepala ya nah wakuna mungsirina al-malaika al-umam idha alaknahum dan kami juga memang tidak berkepentingan untuk menurunkan malaikat ketika kami sedang mengambil keputusan untuk membinasakan mereka jadi kalau Allah sudah memutuskan ini adalah negeri atau kampung yang tidak dipbinasakan maka sudah tidak perlu lagi putusan berikutnya tidak juga malaikat tidak perlu turun kepada mereka tinggal apa adab saja bahkan bahkan yang kami utus bukan rosul lagi bukan malaikat tapi yang kami utus adalah adab yutam yaitu adab yang akan menghancur lebunkar mereka nah inilah kisah masa lalu akibat dari kaum yang mendustakkan kaum yang menolak dakwahnya para rosul nah ujianya manusia hari ini apa ujianya adalah mereka malah nantang sekarang kalau kalau benar Islam itu adalah benar dan kami adalah salah kami selain Islam maksudnya itu sesat milu apa namanya mendatangkan perukannya Allah mana buktinya mana tidak ada adab kami tidak diadab kami baik-baik saja bahkan ekonomi kami kuat bagus bahkan kejahatan juga tidak separah yang di negeri muslim di negeri muslim malah miskin malah tidak teratur malah banyak kejahatan banyak rencana itu ujiannya ujiannya orang beriman itu ditanya begitu kita bisa limbung bisa goyang ya kalau kita lemah imannya iya ya jangan-jangan mereka benar kita yang salah gitu karena apa karena kisah-kisah umat terdahulu itu ujungnya kan diadab Allah seperti ini ah ah ujungnya kan diadab Allah dibinasakan oleh Allah Allah karena apa karena mereka melak dakwannya tiga orang rasul dan seorang penasihat dari kaumnya sendiri itu tidak diimani sama sekali mereka di dihancurkan Allah itu ujiannya apa jawabannya jawabannya ada dua yaitu pertama adab Allah itu memang seringnya bau ketatan yaitu tiba-tiba maksudnya apa orang tidak mengira orang tidak mengira kalau akan datang yang kedua apa yang kedua bahwa Allah punya rencana sendiri mengapa orang-orang yang jahat orang-orang yang ingkar orang-orang yang purhaka orang-orang yang membangkang orang yang menentang antara Allah kenapa tidak langsung diadab Allah SWT karena Allah punya hikmah hikmahnya apa karena Allah itu penyayang kepada hambanya ditunggu siapa tahu diantara mereka ada yang tawbah ada yang masuk Islam karena apa andaikan setiap orang yang membangkang Allah yang menentang Allah langsung diadab maka akan habis manusia dunia habis kalau setiap yang liru yang salah yang dirangka langsung diadab maka manusia bisa habis dan kalau Allah mengendaki ya bisa tapi Allah tidak mengendaki begitu itu bukan sekenerungnya Allah SWT ditunggu kapan sadarnya ditunggu kapan obatnya makanya kan banyak diantara apa hikmahnya itu selalu ada yang masuk Islam di negeri-negeri Kabir banyak yang masuk Islam ya dengan inisiatif sendiri setelah mereka belajar setelah mereka apa namanya bahkan awalnya pencih ya itu akhirnya malah dapet indah ya itu hikmahnya orang gak percaya silahkan maksudnya mana buktinya kalau kami menyuruh ternyata kami gak diadab nah itu ujian karena memang Allah tidak mengendaki begitu tetapi umat-umat yang lalu memang terjadi begitu hampir semua umatnya mereka para nabi yang disebutkan dalam Al-Quran itu berhujung pada apa diadab Allah SWT bahkan gak jarang yang dibinasakan mesli hilang habis kaumnya habis ini ujiannya kita ini seperti ini nah maka kita juga harus paham hikmah apa kenapa Allah tidak langsung menghadap kaum yang membakang atau menentang aturan Allah SWT wa ta'ala maka maka dia yang ke-29 Allah SWT Allah SWT tidak tidaklah ada kebinasaan mereka itu cukup dengan satu teriakan hanya maka tiba-tiba mereka semua mati berkelimpangan tak tersisa sedikitpun itu itu artinya apa artinya sudah atas kemahatauan Allah SWT Allah SWT ahlu korea itu sudah tidak bisa diperbaiki sudah tidak bisa diperbaiki tidak ada iman tidak ada niat untuk memperbaiki diri yang seperti itu kalau di zaman dulu sebelum Nabi Muhammad SAW nasibnya apa didinasakan dihancurkan Allah SWT tetapi untuk zaman lebih kita Nabi Muhammad SAW itu tidak begitu kita harus tahu mereka itu apa ditunggu ditunggu apa namanya tobatnya ditunggu hidayah supaya mereka dapat hidayah dari Allah SWT itu wayahu antikafir Allah memaafkan banyak sekali yang banyak itu dimakan dimakan maksudnya itu ditunggu yang ditunggu kapan saatannya atau kapan ayat 3 burungnya ayat 3 burungnya penyesalnya alangkah penyesalnya nanti manusia-manusia ini nanti jadi kiamat tidak 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 datang mereka rasul rasul dari rasul kecuali mereka itu di Allah di di Allah di Allah di Allah di Allah yang di Allah di Allah di Allah di Allah semua 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 sesin nabi itu di yang begitu itu mereka pasti menyesal nanti dari kiamat ketika mereka melihat adab artinya mereka tidak bisa berbeda lagi dari kejadaan atau penuliman ketika di dunia ini ayat yang ke-31 ayat yang ke-31 ayat yang ke-31 penjelasannya tidakkah orang-orang yang mengalakan itu yang ecek-ecek itu tidakkah mereka tahu tidak berlihat Dan tidak akan mereka bisa mengambil pelajaran Dari akibat yang terjadi Kesudahan dari mereka yang Mengecek para nabi Mengolok para nabi Mendustakan para nabi Merendahkan para nabi Tidak akan mereka melihat kebelahan Gimana sejarah umat sebelumnya Itu apa? Itu mereka Kami binasakan semuanya Kami hancur-hancurkan semuanya Bahwa mereka itu Tidak bisa kembali lagi ke dunia ini Maksudnya Sudah habis Sudah ada Tidak ada lagi sisanya Dihapiskan Kembali lagi Ujiannya ini Karena Allah menguji umat akhir zaman ini Sudah tidak ada lagi Tidak setiap yang Terderim Setiap yang membangkang Yang Menentangkan Allah Dibinasakan Kalau sekarang memang tidak begitu Tapi malah apa? Malah banyak yang Dimaafkan oleh Allah Dimaafkan Tidak ada lagi Bukan diambun Yang tidak ditunggu Kapan Taubatnya Dari yang muslim Dan ditunggu Kapan Dia masuk Islam Itu sebagai bentuk apa? Kemurahan Kasihan Allah Kepada Habibatnya Yang banyak Berbuat Kemaksiatan Banyak Berbuat Dosa Itu 31 32 Ayat Ayat 32 Menentangkan Menentangkan Tidak Tidaklah setiap orang Setiap masa Setiap generasi Setiap Peradaban Setiap abad Yang kami Binasakan Apa namanya Umat-umat terdahulu Itu Atau siapapun Yang dibidasakan Allah S.W.T. Saat itu Yang sekarang Sudah hilang Tidak ada lagi Tersisa Sudah dihancurkan Allah S.W.T. Kecuali apa Semuanya Akan Dihadirkan Kembali Indalah Di sisi kami Yaumal-kiamatin Nanti Dihari Kiamat Untuk apa Dalam rangka Untuk Perhitungan Dan Balasan Nah Ini yang Akan menjadi Penentu Keselamatan Beseorang Adalah Apakah Bisa Dia itu Mempertanggungjawabkan Apa yang diperbuatkan Ketika di dunia Kenapa Semuanya Semuanya Pasti Akan Dihadirkan Di hadapan Allah S.W.T. Yang beriman Dihadirkan Yang gak beriman Juga Dihadirkan Tidak ada Yang Lolos dari Tanggungjawab Semuanya Manusia Mau sembunyi Bagaimanapun Ya Mau Berkulit Dimanapun Dia pasti akan Muhdoruna Mereka pasti akan Dikumpulkan Muhdoruna Jamihan Dihadirkan Semuanya Dihadirkan Kalau kita Dalam kumbur Tidak ada Misalnya Kira-kira Apa yang terjadi Di dunia ini Andaikan Betul-betul Tidak ada Kehidupan Setelah kematian Tidak ada Kehidupan Tapi Ada Kematian Tapi Ada Kehancuran Tetapi Tidak ada Kehidupan Setelah kematian Andaikan Kira-kira Apa yang terjadi Sekarang Misalnya Semuanya Manusia itu Tak satupun Yang beriman Kepada Al-Hayat Baktil Maman Tidak ada Kehidupan Selamat Ini Umpama Tetapi Mereka Tidak bisa Mengelah Bahwa mereka Mati Karena sudah Banyak yang Mati Yang hidup Pasti Mati Mereka Tidak usah Disuruh Percaya Mesti Percaya Karena Di sekitarnya Banyak yang Sudah mati Dan yang mati Itu Segala usia Sudah terjadi Dari usia Satu hari Sampai usia Seratus tahun Ada yang mati Semua Rentang waktu manusia Sudah ada yang mati Semua Usia dua hari Mati Seminggu Mati Sembilan Mati Setahun Mati 10 tahun Mati 20 tahun Mati 100 tahun Mati Semuanya Yang Mengenai Rentang waktu Kehidupan Sudah ada yang mati Artinya Mereka Tidak bisa Menolak Bahwa Pasti Akan mati Tapi Mereka Tidak percaya Pada kehidupan Setelah kematian Satu Yang kedua Mereka juga Yakin Dunia itu Pasti Akan rusak Pada akhirnya Karena Kartu dunia itu Pasti Rusak Tidak ada Yang abadi Di dunia Itu mereka Udah percaya Orang Kafir pun Juga percaya Bahwa Dunia ini Pasti akan Hancur Lepur Pada wangunya Dasarnya Apa Semua Yang di sekitarnya Pohon Yang tertuban Ya mati Cepaannya Pasti akan Rusak Apalagi Dia lihat Apapun Ternyata Ada masanya Semua Ada akhirnya Berarti Mesti akan Hancur Terus Apa yang Lakukannya Berarti Mereka akan Berlomba Lomba Untuk Supaya bisa Pertahan Di dunia Sebagai Yang terkuat Bukan yang Bener Yang baik Tapi yang Bisa Survive Mirip Kehidupannya Binatang Di Benantang Itu apa Yang Selamat Yang kuat Yang bertahan Yang kuat Bukan Yang kuat Bukan yang Sementara Yang kuat Itu Namanya Paling kuat Yang mesti sedikit Tidak Untuk Semua manusia Kekuatan Tidak mungkin Untuk semua orang Yang paling kuat Yang paling Yang paling Banyak Apa Yang lemah Berarti Kalau sampai Tidak ada Kehidupan Selamat Kematian Maka Yang merasakan Enaknya Di dunia Itu Pasti Yang minoritas Sedikit Sekali Kehidupan Kayak Begitu Mau Ditempuh Siapa Yang untung Siapa Yang senang Tidak Banyak Apakah Itu Benar Apakah Itu Akan Membuat Ketentraman Bagi Semua orang Tidak Bisa Itu Contoh Itu baru Ngomongkan Mengenai Siapa Yang bisa Suruh Sekarang Yang kedua Kalau Tidak ada Keyakiran Kehidupan Setelah Kematian Artinya Mereka Hanya Mempertanggungjawabkan Kelakuannya Di dunia Saja Nah Kalau Yang dipertanggungjawabkan Kehidupan Dunia Berarti Dia hanya Mempertanggungjawabkan Di hadapan Sesama Manusia Kalau Seperti itu Maka Dia pasti Akan Berpikir Saya harus Menjadi Yang paling Kuat Supaya Saya tidak Dimintai Tanggungjawab Ujungnya Apa Manusia Berlomba-lomba Untuk Tidak Mau Bertanggungjawab Kira-kira Bagaimana Modenya Kehidupan Yang tidak Ada Tanggungjawab Kehidupan Kehidupan Semua Berbuat Semuanya Tanpa Mau Dimintai Tanggungjawab Kira-kira Kehidupannya Bagaimana Kehidupan Yang Rusak Hancur Kehidupan Tidak Tidak Dimintai Tanggungjawab Bisnis Rekan Bisnis Mengkhianati Tidak Mau Dimintai Tanggungjawab Lalu Semua Hancur Tidak Ada Tanggungjawab Itu Rusak Nah Karena Itulah Akhirnya Harus Diakui Mengapa Baik Yang Beriman Bagi Enggak Beriman Ujung Ujung Kalau Sudah Mati Dimintai Tanggungjawab Oleh Allah Subhanahu Wa Tujuannya Apa Supaya Kehidupannya Ada Harapan Supaya Manusia Hidup Punya Harapan Punya Optimisme Itu Apa Dia Akan Kejar Keadilan Itu Di Dunia Akan Kejar Dia Akan Kejar Keberlimpan Di Dunia Dia Akan Kejar Kemasuran Di Dunia Dia Akan Kejar Kekuatan Dunia Yang Benar Tetapi Kalau Ternyata Tidak Mampu Atau Gagal Mencapainya Ternyata Yang Mujuk Malang Kedoliman Dia Mau Menegakkan Kadanya Mujuk Malang Kedoliman Kalau Dia Percaya Pada Hari Sudah Kematian Dia Masih Punya Harapan Silahkan Berbuat Dorit Di Dunia Tapi Nanti Di Akhirat Dia Akan Merasakan Penyesalannya Dia Akan Harus Mempertanggungjawabkan Kelakuannya Itulah Jawapan Karena Itulah Orang Yang Beriman Itu Bisa Mematukan Antara Ihtiar Dengan Kesabaran Dia Akan Ihtiar Sekuatnya Tapi Dia Bersabar Ketika Hasil Tidak Sesuai Dengan Yang Diharapan Karena Ada Zat Yang Maha Membalas Wallah Aziz Zundung Ting Maha Menghukum Bara Siapapun Yang Terbuat Jahat Maksudnya Dihukum Allah S.W.T Maka Pada Akhirnya Yang Paling Bisa Mendatangkan Harapan Optimisme Berpikir Positif Yang Bisa Bersabar Yang Bisa Tengkar Adalah Mereka Yang Beragama Mereka Yang Percaya Pada Negeri Akhiran Yang Percaya Pada Al-Hayah Banggal Yang Percaya Hidupan Setelah Temannya Inilah Yang Dijanjikan Oleh Agama Percaya Yang Diminta Tahu Jawa Gak Percaya Pada Hari Setelah Pematian Diminta Tahu Jawa Yang Gak Percaya Tetap Diminta Tahu Jawa Bukan Berarti Yang Gak Percaya Diminta Tahu Jawa Itulah Keadilan Dalam Islam Keadilan Ilahi Ya Sudah Makanya Orang Yang Ada Sedikit Kebaikan Pada Duninya Pasti Jatuhnya Mendekat Kepada Agama Karena Agama Yang Paling Disampaikan Harapan Bagi Dirinya Ima Fidun Ya Baimah Dunia Maupun Baik Ayat Yang 33 Awad Buna Ibn Sya'la Wajin Wa Ayatullahu Al-Ardu Al-Maiqa Wahyayna Ha Wa Khajaran Milla Habbang Wa Min Hu Ya Hurun Nah Sekarang Dikuatkan Danil Mengenai Iman kita Kepada Hari Sesudah Kematian Jadi Sudah Close Kisah Ashab Luh Kroya Sudah Selesai Dengan Ujung Akhirnya Adalah Penasihat Laki-laki Masuk Surga Kemudian Ashab Luh Kroya Dibinasahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ba'ala Masuk Kemudian Temanya Baru Yaitu Tanda-tanda Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Wa Dhalalatun Lihahula Ilmusrikina Alam Kutratillah Alam Ba'astiwan Musyum Dan Dalil Yang Bisa Dipaparkan Disampaikan Pada Orang-orang Musyri Tentang Betapa Kuasanya Allah Subhanahu Wa 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 Untuk Apa Alam Ba'asi Wanusyur Untuk Membangkitkan Dan Mengumpulkan Jadi Supaya Manusia Itu Percaya Bahwa Allah Tuhmah Kuasa Untuk Membangkitkan Manusia Dari Kematian Setelah Dibangkitkan Dan Dikumpulkan Itu Salah Satunya Apa Yaitu Bumi Yang Mati Bumi Yang Tantus Bumi Yang Mati Bumi Yang Tantus Allati Lanabata Fihah Yang Tidak Ada Ketubuan Di Dalam Di Atas Bumi Tidak Ada Lagi Cuma Karena Mengkering Tantus Ternyata Bala Anjainah Bingza Jumah Ternyata Ya Bisa Kami Hidupkan Dengan Apa Dengan Diturunkan Air Berarti Apa Air Hujan Yang Sering Saya Contohkan Kalau Antem Itu Kemarau Selatan Lewat Di Alas Baluran Kalau Kalau Menaruh Maka Karang Kiri Menghitam Jadi Poncat Menghitam Hitam Selan Seperti Tidak Ada Kehidupan Tapi Lalu Melewat Hujan Cukup Dua Tiga Kali Sanya Kejara Seminggu Langsung Menghijau Jadi Hujan Itu Tidak Ada Yang Bisa Mengklaim Orang Hanya Bisa Oh Itu Adalah Kejara Alam Yang Tahu Jawabannya Hujan Siapa Yang Menurunkan Hanya Agama Hanya Islam Yang Menjelaskannya Dan Kami Telah Turunkan Air Dari Langit Jadi Turunnya Air Dari Langit Itu Adalah Kehendak Allah S.W.T Yang Bantah Silahkan Dibantah Dengan Kebalikannya Kalau Bukan Allah Siapa Yang Menurunkannya Kita Tanya Gitu Kan Dasarnya Apa Alham Kitab Suci Di Al-Quran Banyak Disebutkan Turunnya Hujan Dari Langit Itu Adalah Kehendak Allah S.W.T Allah Yang Berkenan Kalau Ada Yang Membantah Caranya Bukan Bantah Bantah Tapi Mana Buktinya Dokumen Yang Mana Kalau Itu Ada Bahwa Yang Terurunkan Bukan Allah Tapi Siapa Sebutkan Saya Kalau Kejala Alam Bisa Itu Hanya Dia Musa Yang Tanpa Ujung Pangkal Gak Jelas Nah Setelah Sebelumnya Kering Tandus Tidak Ada Tentumbuhan Turun Hujan Tumbulah Berbagai macam Tentumbuhan Yang Tentumbuhan Itu Kemudian Sebaiknya Dimakan Oleh manusia Sebaiknya Dimakan Oleh Binakang Maka Dari Dari Sini Muncul Koidah Itu Apa Waman Ahyal Ardha Bin Nabati Ahyal Khol Koba Kermangan Maka Gar Yang Bisa Menghidupkan Humi Itu Yang Kering Tandus Menjadi Muncul Berbagai Macem Ketumbuhan Maka Pasti Bisa Menghidupkan Manusia Setelah Kematian Jadi Kalau Kematian Bumi Itu Menghidupkannya Cukup Dengan Diturunkan Air Dari Langit Langsung Muncul Berbagai Macem Ketumbuhan Yang Sangat Menakjubkan Sangat Indah Menakjubkan Luar biasa Cukup Menakjubkan Dengan Diterunkan Air Dan Langit Itu Kalau kita Mungkin Sangat Unik Ajaik Gimana Tanah Kering Kerontak Panas Tidak 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 Kena Hujan Misalnya Sebulan Tiba Tiba Tidak Menjadi Bisa Berwar Wari Bisa Hijau Merah Buning Umum Itu Bermacam Bunga 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 Pertumbuhan Itu Bisa Muncul Semuanya Anik Kawarna Menakjubkan Sebenarnya Kan Sangat Mengagumkan Tapi Karena Kita Sering Melihat Jadi Kisahnya Gak Biasa Karena Sebenarnya Menakjubkan Karena Apa Karena Yudur Cuma Berupa Air Kalau Biar Air Tawar Tidak Seperti Tidak 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 Dayanya Apapun Tapi Ketika Menyentuh Bumi Benda Kantor Tentu Ternyata Dari Situlah Muncul Berbagai Macam Ketumbuhan Luar Biasa Itu Ujah Ayat Tiga Menegaskan Zat Yang Bisa Menghidupkan Bumi Maka Pasti Bisa Menghidupkan Makhluknya Dan Ternyata Sepanjang Waktu Kita Hidup Di Dunia Ini Kita Berkali Kali Atau Sering Mendapatkan Hujat Jalil Itu Apa Betapa Tanah Atau Bumi Yang Tandus Karena Turunnya Hujat Itu Bisa Menjadi Menghijau Berwarna Warni Begitu Indahnya Itulah Menjadi Galalah Menjadi Petunjuk Betapa That 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 Yang Bisa Menghidupkan Bumi Yang Telah Mati Pasti Bisa Menghidupkan Kita Kita Air Cair Turun Ke Bumi Munculnya Menjadi Berbagai macam Unik Jadi Kalau Misalnya Disebut Berserakan Ranting Bebijian Yang Menghitam Seolah Tidak Berdaya Ada Di Permukaan Bumi Hanya Kena Air Itu Bisa Muncul Berbagai Macam Tanaman Dan Ketubuhan Dan Bumah 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 Dan Manusia Berserakan Berupa Tulang Berulang Yang Sudah Menyatu Dengan Tanah Maka Ketika Kemudian Atas Genda Allah Dihidupkan Maka Tidak Serumit Yang Dibayangkan Begitu Mudahnya Allah Menghidupkan Bumi Yang Telah Maki Dengan Cukup Dengan Turun Diturunkannya Ayat Mujian Maka Mencerongkan Dapat Ini Itu Apa Siapa Yang Bisa Melhidupkan Bumi Yang Telah Maki Maka Dia Pasti Bisa Melhidupkan Makhluk Yang Telah Maki Ayat Ayat 34 Ayat 34 Bagaimana Tamsirnya Bagaimana Ayat Basatinu Min Nah Nabi dan kami jadikan di bumi itu berbagai macam kebunnya, kebun-kebun kurma kebun-kebun anggur dan kemudian kami pancarkan dari bumi itu mata air sumber-sumber air yang dalam hal itu untuk menjirani tanaman tersebut jadi uyun ulma mata air itu Allah yang menjadikannya cuma manusia itu karena apa? karena mungkin keterbatasan ilmu, iman dan agama mengira mata air itu ya mungkin disebut ada dengan sendirinya atau itu ada penunggunya, sebenarnya nungguin gak apa-apa, nungguin berarti kami mendiam bukan yang bikin penunggu mata air itu masih belum syirik namanya cuma nungguin doang tapi maksudnya apa? maksudnya adalah bahwa yang membuat di permukaan bumi itu ada dengan mata air itu bukan ada dengan sederinya tapi itu semuanya adalah kehendak Allah itu yang pertama jadi pertama tadi pembuktiannya apa? talang yang kering yang tandus karena air hujan menjadi ketumbuhan yang kedua dari situ di perinci lagi muncul kebun-kebun kurma kebun-kebun anggur kemudian mata air ada dari mata air kemudian dipakai untuk menyerami kebun-kebun anggur kebun-kebun kurma itu semuanya jangan dikira ada dengan sendirinya itu semuanya diadakan Allah SWT dibuat Allah SWT bumi bisa jadi seperti ini bumi bisa kebun-kebun yang banyak kebun-kebun kurma kebun-anggur kemudian ada mata airnya bagaimana kita ketemu mata air itu semuanya bagian dari desainnya Allah untuk kehidupan supaya manusia tahu jangan sampai itu dikira kebetulan-kebetulan itu ada karena fenomena alam tidak begitu itu semuanya adalah di dalam semua yasih diingatkan itu semuanya ada karena irogah kehidupan dari Allah SWT ayat yang ke-35 awdubillahi wa s.a.w. liya'kulu min samarihi wa ma'amilaku a'idihim afala yashkurun ayat 35 bagaimana penjelasannya hafsirnya kuludhanika liya'kula al-ibadu bersama liyi itu semuanya tujuannya apa supaya hamba-hamba itu bisa makan dari buah-buahnya supaya bisa makan nah maka diantara keunikan hidup ini apa hantu mau makan apapun ya mau makan apapun nama makanannya apa ya jenisnya apa ya yang namanya makan masuk ke perut kita itu itu pasti sumbernya dari bumi nah gitu sumbernya dari bumi tanaman lo daging gimana daging dari binatang binatang adanya mana bisa makan minumnya binatang dari mana dari bumi itu supaya adalah kehadiran Allah swt dengan caranya Allah seperti itu membuat manusia itu bisa makan bumbuat itu semuanya tidak terjadi karena apa rahmat Allah swt kepada hamba-hambanya bukan karena semata-mata usaha keikhtiarnya manusia bukan ceripaya manusia bukan karena daya manusia juga kekuatan manusia maka mereka tidak mau berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang sangat banyak ini yang tidak berbilang tidak bisa dihitung kalau mencoba itu mencerima Allah kamu tidak akan bisa untuk menginggakannya ini sampai sedutul itu kita diingatkan ini semuanya tidak lepas dari apa kudrunya Allah swt semuanya mengingatkan semua yang kita bisa eksploitasi yang kita manfaatkan dari bumi semuanya itu semuanya adalah datang dari Allah swt tujuannya supaya manusia mau bersyukur syukurnya terbaik bagaimana beribadah kepada Allah swt itu merupakan bukti terbaik syukurnya manusia berterima kasih manusia atas karunia Allah swt yang berlipah baik ayat 36 awd bila imna swt wajib subhanan lalli khanakul aswagakull mima tumbill ardu wamin al-fusim mima la ya'lamun ayat 36 gimana biasanya tanaz zahallahu azimu alladhi khanakul asna baca mi'a min an wain abad ma suci Allah yang telah menciptakan yang ma agung yang telah menciptakan yaitu perjenis-jenis semuanya itu dari bermacam-macam tertubuhan di bumi wamin angkusing dan juga dari diri mereka zuburan wa inasa baik laki-laki maupun kerempuan wamin ma la ya'lamuna min makhlukat illahi ufram dan dari apa-apa yang mereka tidak tahu berupa makhluk-makhluk Allah yang lainnya dan sungguh Allah sendiri yang menciptakan yang memenciptakan atas semua makhluknya wala yang bagi ayyus rukami woyum maka tidak selayaknya tidak sepatutnya manusia itu menyebutkan Allah s.w.t karena semua tadi itu yang menciptakan adalah Allah s.w.t makhluk berpasangan baik dari ketumbuhan binatang manusia maupun termasuk nanti apa-apa yang sampai sekarang kita belum tahu akan terus ditemukan makhluk Allah yang berpasangan yang akan terus ditemukan oleh yaitu kekuatan ilmu atau pengetahuan yang dimiliki oleh manusia yang merupakan dunia dari Allah s.w.t baik ayat 37 awam dibilang s.w.t wa'ayatun lahum laydun aslah minuh na'ara fa'idhahum mudnimun 37 wa'alamatun lahum dalatun ala taw'idillah dan berkunjuk seterah gamir bagi mereka tentang ketaw'idan Allah s.w.t sempurnanya kekuasaan Allah s.w.t contohnya apa adal laydun nansihu minhun nahau yaitu malam yang kami cabut dari siang fa'idhan nasuh budlimuna tiba-tiba manusia merasakan kegelapan jadi yang betulnya ditujukan oleh Allah kepada kita manusia semua paham kalau tadi bumi ketumbuhannya binatangnya semuanya dimanfaatkan manusia nah sekarang ganti lagi supaya manusia sadar siang malam itu adalah kekuasaan Allah kudrohnya Allah itu membuat siang dan malam Allah cabut siang itu maka menjadi malam itu kekuasaan Allah s.w.t maksudnya apa ini bukan natural ini kejala alam siang malam itu adalah kekuasaan Allah s.w.t manusia yang terjangkau oleh malam dan siang harus sadar itu semuanya membuat Allah s.w.t manusia yang merasakan diuntungkan ada yang siang dan malam dia harus tahu bahwa itu semuanya yang menyiapkan yang buatnya adalah Allah s.w.t supaya manusia mau bersyukur ya Allah coba kalau siang terus juga kalau malam terus apa yang terjadi yang ada dalam ayat suajah katakanlah apa yang kamu lakukan kalau misalnya Allah buat siang terus terus atau malam terus terus apa yang terjadi seminggu saja tanya pada ahlinya seminggu saja siang terus Indonesia seminggu malam terus hancur rusak tanaman binatang manusia itu hancur rusak tidak usah setahun cukup seminggu saja siang terus seminggu saja malam terus yang biasanya sedikit kaget baik ayat 38 ayat dan tanda tanda kuasa Allah bagi mereka adalah asyamsu tajari dimustafor rinnah itu matahari yang berhidrat pada garis hidrat Allah telah menetapkan mentaktirkan bagi matahari itu tidak lebih tidak kurang pas sudah maka kemudian ada metode isang karena matahari itu fix kapan terdipnya kapan terbenamnya di posisi timur bagian mana bagian ke arah utara bagian ke selatan terbenamnya itu irame itu fix konstan sepanjang jutaan tahun tidak pernah tergeser sedikit pun tajari limus makor itu berjalan pada garis hidrat secara konstan tetap tidak ada kemampannya itu semuanya apa itu ayat Allah untuk orang-orang yang tidak mau mentahitkan Allah itu seperti itu jadi matahari itu itu adalah tanda kekuasaan Allah yang menakjubkan karena dibuat serba fix serba konstan makanya ada jadwal sholat seumur hidup abdi karena emang konstan tidak bisa bergeser kemana-mana seperti itu itulah kekuasaan ketetapan Allah yang berkasa yang tidak bisa dikalahkan yang yang mengetahui yang tidak ada satu yang tersembunyi di sisi Allah SWT baik 39 ayat ayat 39 bagaimana tafsirnya dan bulan itu juga menjadi tanda Allah dalam penciptaan Allah SWT kami telah tetapkan makomnya posisinya setiap malam pertama adalah seperti sabit yang bulan hilal ada sabit kecil sampai akannya sempurna bulan yaitu bulan purnama kemudian dia akan kembali mengajil 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 sampai diri yang mengejil tipis ya seperti koma kering yang mingkong gambaran dari hilal yang paling tipis itu semuanya apa Allah terimakam dalam ayat ketiga selam wal komaro kot dar nah kata kot dar nah itu maksudnya Allah yang membuat seperti itu bukan ada dengan sendirinya bukan fenomena alam bukan wal komaro kot dar nah hal hujul itu jadi jangan dianggap itu fenomena biasa fenomena alam itu adalah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala terakhir ayat yang ke 40 10 dan masing-masing itu apatah mataharinya, bulannya, malamnya, siangnya itu waktunya itulah tetapkan Allah SWT, fix tetapkan Allah SWT jadi tidak akan melampui daripada tetapkan Allah SWT, misalnya matahari tidak mungkin menyusul gula sampai akan menghapus, sampai menghilangkan cahaya, tidak akan atau mengubah garis idarnya, tidak ada begitu dan tidak mungkin malam itu akan mendorisi, pasti sudah berkati maka sudah masuk ke berikutnya sebelum habisnya waktu yang sebelumnya dan setiap matahari, bulan, bintang-bintang itu kita bawa kepada kisahnya di bawah kekuasaan Allah pada bumi pada matahari, bulan, bintang siang, malam itu semuanya kalau kita baca surau yasin ayat 32 8-40 ini ternyata semuanya apa? semuanya yang di lepas dari kudrogomot dan lepas dari kekuasaan Allah SWT dan hirotanya, semuanya dibuat untuk kemaslahan manusia berapa banyak manusia yang mendapat rezeki dari ketetapan Allah serta tetapnya kecala alam yang serta tetap sehingga memudahkan manusia untuk beraktivitas karena bisa dihitung dengan cermat dengan tepat jam berapa matahari terbit, jam berapa matahari terbenak terbitnya di bagian yang mana terbitnya di bagian yang mana malamnya berapa lama sehingga berapa lama itu bisa dihitung dengan tepat oleh manusia itu semuanya itu merupakan ketetapan dari hirot yang mahal perkasa dan gimana mengetahui itu sekiranya yang bisa saya sampaikan mungkin ada yang mau ditanyakan saya bisa Al-Fatih 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 Nah surauin ya sendiri kita baca komusimus membacanya rutin ini komusimus sebaiknya besarnya baca tiap pekan ini kita harapkan kita bisa menghayati apa yang kita baca karena derduit itu lengkap ya bisa sangat lengkap yang bermasalah wahyu, masalah kaum masalah fenomena alam masalah syukur kita Tawqidnya Allah SWT ini semuanya bagaimana supaya dipahami, dihormatkan, dikedapuli diambil inspirasinya nilai-nilai yang bisa kita ambil kita akhirin dengan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh